Kita berjumpa lagi pada farmakologi obat-obat yang bekerja pada sistem pernafasan Ada pun learning objective kuliah pada kesempatan kali ini Itu diharapkan adik-adik mahasiswa semuanya itu dapat menjelaskan obat-obat yang berefek pada sistem saluran pernafasan Referensinya bisa dilihat dari berikut ini Untuk penyakit pada saluran pernafasan, obat-obat yang akan kita bahas kali ini adalah obat-obat yang terkait penyakit pada saluran pernafasan Saluran pernafasan, penyakit pada saluran pernafasan itu terdiri dari penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan atas Itu seperti flu, kemudian seperti rinitis akut, sinusitis, tonsilitis akut, dan juga larinitis akut Kemudian ada juga penyakit yang menginfeksi atau yang menyerang itu pada saluran pernafasan bawah dan berupa akut dan juga berupa kronis Itu misalnya adalah penyakit paru obstruktif kronis atau COPD Kemudian ada asma, bronchitis kronik, envisema, bronchiectasis Kemudian juga ada penyakit paru restriktif Dan itu terjadi pengurangan kapasitas paru total Karena ada akumulasi cairan atau hilangnya kelenturan paru Atau edema, atau terjadi edema pulmonar, terjadi fibrosis pulmonar, terjadi pneumonitis, tumor paru, kelainan vertebratoras, dan lain-lain Ada pun penyakit pada infeksi saluran pernafasan atas Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah flu dan juga rinitis akut Jadi kita akan membahas tentang obat-obat yang bekerja untuk mengatasi flu dan juga rinitis akut Tapi sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu tentang flu dan rinitis akutnya Jadi flu itu disebabkan oleh rinovirus menyerang saluran nasofaring Kemudian rinitis akut itu adalah peradangan akut di membran mukosa hidung Dan itu umumnya itu bersamaan dengan adanya flu Dan berbeda dengan rinitis alergi Kalau rinitis alergi itu adalah karena alergi Kemudian gejala flu itu sendiri itu adalah rinorea Kemudian ada gedung hidung tersumbat Dan juga ada peningkatan sekresi mukosa Kemudian obat-obatnya Yang digunakan untuk mengatasi flu dan rinitis akut itu biasanya Terdiri dari golongan obat yang bersifat dekongestan Antitusif, ekspektoran, bersifat mukolitik, dan bersifat antihistamin Nah, dekongestan, antitusif, ekspektoran, mukolitik, dan antihistamin itu apa? Nah, akan kita bahas lebih lanjut Nah, obat flu dan juga rinitis itu biasanya itu dia bersifat simptomatik Yaitu adalah mengatasi gejalanya Jadi tidak menyembuhkan penyebabnya atau tidak menghilangkan penyebabnya Tapi hanya menghilangkan gejalanya saja Jadi tidak bersifat mematikan Jadi obat-obat yang bekerja pada saluran pernafasannya itu biasanya tidak bersifat mematikan penyebab flu-nya Misalnya mematikan bakterinya atau mematikan virusnya Tapi lebih bersifat kesimptomatik yaitu mengatasi gejalanya Jadi gimana caranya biar hidung itu tidak meler Gimana biar hidung itu tidak berlendir terlalu banyak Gimana caranya biar batuknya itu bisa dikurangi frekuensinya Nah, itu obat-obat flu dan rinitis itu lebih ke situ Jadi lebih bersifat simptomatik Dan itu biasanya kombinasi antara dekongestan, antitusif, ekspektoran, mukolitik, dan juga antihistamin Dekongestan itu apa? Misalnya contoh obatnya adalah venilpropanolamin, efedrin, pseudoefedrin Kemudian ada juga antitusif yaitu dekstrometorfan atau DMP, ekspektoran, dan mukolitik Kemudian ada antihistamin itu misalnya contoh obatnya adalah obat-obat yang mengandung difenhydramin dan juga CTM atau chlorpheniramin maleat Obat-obat seperti paramex, panadol, kemudian stop cold Nah, itu biasanya adalah obat-obat yang mengandung kombinasi dari obat flu dan rinitis ini Itu adalah kombinasi dekongestan, antitusif, kemudian kombinasi antara dekongestan, ekspektoran, kombinasi antara antitusif, antihistamin, nah seperti itu Nah, itu adalah obat-obat yang beredar di pasaran itu biasanya adalah kombinasi antara obat-obat ini Pertama, kita akan mengenal apa farmakologi dekongestan, seperti apa gitu ya Jadi, dekongestan itu biasanya adalah terdiri dari kelompok obat adrenergic Yaitu efek yang ditimbulkan itu mirip dengan perangsangan saraf adrenergic Yaitu terjadi venokonstriksi dalam mukosa hidung melalui reseptor alfa Sehingga mengurangi volume mukosanya Sehingga ketika volume mukosanya dikurangi, sehingga bisa mengurangi penyumbatan hidungnya Kemudian, biasanya juga diberikan melalui peroral Jadi, diminum melalui mulut Kemudian, contohnya itu adalah efedrin Jadi, efedrin itu adalah alkaloid yang terdapat pada tumbuhan efedra Dan dia itu ketika sudah masuk, diminum ke dalam tubuh Kemudian masuk ke sel Kemudian, bekerja pada reseptor alfa, beta 1, dan beta 2 Kemudian, biasanya dekongestan itu menimbulkan efek samping sentral Yaitu adalah tachycardi, kemudian peningkatan tekanan darah, dan juga stimulasi sistem saraf pusat Kemudian, dekongestan itu selain efedrin, ada juga pseudoefedrin Ini salah satu jenis dekongestan, pseudoefedrin Itu adalah stereoisomer dari efedrin Dan mempunyai efek samping yang lebih sedikit Ada juga venil propanolamin atau PPA Dan itu tuh biasanya tuh mirip dengan pseudoefedrin Dan juga dia itu tersedia dalam sediaan kombinasi Dan biasanya tuh efektifnya itu pada pemberian peroral Kemudian, venil propanolamin ini juga efek rangsangan terhadap sistem saraf pusatnya Itu biasanya lebih kurang dibandingkan yang pseudoefedrin dan juga yang efedrin tadi Tapi, dia mempunyai kekurangan sedikit Yaitu kontraindikasinya tuh bisa mengakibatkan hipertensi Nah, rumus struktur yang ada di samping Ini adalah rumus struktur efedrin dan juga pseudoefedrin Jadi, kita bisa lihat bedanya antara rantai karbonnya Yang satu adalah ada gugus hidroksinya Kemudian, yang satu tidak Kemudian, untuk anti-to-sif Anti-to-sif itu meningkatkan ambang refleks batuk secara sentral Dan dia itu bersifat menekan refleks batuknya Kemudian, untuk anti-to-sif itu adalah contohnya Itu dextromethorfan atau DMP DMP itu adalah D3-methoxy-n-methylmorphinan Yaitu adalah suatu dextroisomer dari levomethorfan Yaitu suatu derivat morfin semi-sintetik Dosis dewasanya itu adalah 15-30 mg Dan itu diminum 3-4 kali sehari Dan efek anti batuknya itu bisa bertahan 5-6 jam Setelah penggunaan per oral Kemudian, anti-to-sif itu sendiri Itu biasanya tersedia dalam sediaan tunggal maupun kombinasi Dan jika digunakan sesuai aturan itu Biasanya jarang menimbulkan efek samping yang berarti Nah, intoxikasi atau overdosis DMP Itu dapat menyebabkan hiper excitabilitas Kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi Dan bisa juga nistakmus Nistakmus itu apa? Jadi, efek seperti mata melotot Kemudian, ada yang namanya ekspektoran Ekspektoran itu adalah salah satu Yaitu tadi, obat-obat flu dan juga rinitis Dan kalau ekspektoran itu adalah Obat yang dapat merangsang pengeluaran dahat Dari saluran nafas Dan ekspektoran itu contohnya Itu biasanya yang mengandung Ammonium klorida atau GG Gliseril guaya kolat Kemudian, ammonium klorida Dan itu digunakan secara kombinasi Dosis besar itu dapat menimbulkan Asidosis metabolik Kemudian, ada gliseril guaya kolat Atau GG atau guaya venesine Ini biasanya terdapat di Brand-brand obat batuk Obat batuk yang sering diiklankan di TV Diiklankan di internet Nah, itu biasanya itu mengandung ini Gliseril guaya kolat Mengandung ammonium klorida Kemudian, atau guaya venesine Efek samping obatnya itu adalah Mual dan muntah biasanya Kemudian, ada juga Yang disediaan-sediaan brand Merk-merk dagang yang biasa kalian temu di apotek Obat-obat batuk itu Itu juga ada yang mengandung Z-mukolitik Yang mengandung Z-mukolitik itu Maksudnya adalah Obat yang memecah mukoprotein Dan mukopolisakarida Pada sputum atau dahak Sehingga dahaknya itu Atau mukusnya itu Yang kental pada saluran bronkial Itu menjadi lebih encer Jadi, ini bahasa umumnya adalah Mukolitik itu Yang mengencarkan dahak Itu adalah zat-zat Atau obat yang Bersifat mukolitik Kemudian, memfasilitasi ekspektorasi Ekspektorasi itu adalah Pengeluaran dahaknya Sehingga dahaknya itu bisa keluar Dan salah satu obat yang Atau zat aktif Yang terkandung di obat-obat batuk Yang diperdagangkan itu Itu biasanya Mengandung zat aktif Bromhexin Bromhexin itu rasanya Sangat pahit Dan biasanya Bisa menimbulkan efek samping Seperti pusing Sakit kepala Berkeringat Kulit kemerahan Mual Muntah diare Dan juga Gangguan pada Gastrointestinal Dan ada juga Yang mengandung Ambroxol Zat aktif Ambroxol Dia itu adalah Metabolik Bromhexin Dan efek samping obatnya Itu lebih sedikit Itu dibanding Bromhexin Kemudian Ada juga Golongan obat Yang terkandung dalam Sediaan-sediaan obat Flu Batuk Kemudian Rinitis yang ada di pasaran Itu Biasanya juga Mengandung Anti-histamin Nah yang terkenal itu Adalah jenisnya Misalnya CTM Nah CTM itu adalah Termasuk Anti-histamin Anti-histamin Yang biasanya terkandung Dalam sediaan-sediaan Obat batuk Obat flu Kemudian Obat rinitis Dan Anti-histamin itu Bersifat sebagai Anti-alergi Dan dia Memblok reseptor Histamin H1 Dan itu Biasanya Anti-histamin itu Digunakan pada Kasus Rinitis Alergi Anti-histamin Yang dikombinasi Dalam Obat flu Misalnya Divenhydramin Kemudian CTM atau Chlorfenidramin Maliat itu Mempunyai efek Mengantuk Karena dia bisa Mendepresi Sistem Saraf pusat Atau bisa menekan Sistem Saraf pusat Sehingga Kenapa Kalau pada sediaan Obat-obat yang Biasanya Mengandung Anti-histamin Atau Mengandung CTM Divenhydramin Itu Penderita Itu disarankan Untuk Tidak boleh Mengemudi Karena Bisa Mempunyai Efek Mengantuk Ya Kemudian Efek samping Yang lain Yang bisa Timbul Misalnya Hilangnya Naksum Makan Mulut Kering Kemudian Juga Penglihatan Kabur Kemudian Yang kedua Itu Kita akan Membahas Mengenai Penyakit Sinusitis Sinusitis Itu adalah Apa Peradangan Membran Mukosa Dari Sinus Yang ada Di hidung Dan Obatnya Itu Biasanya Menggunakan Dekongestan Nah Untuk Sinusitis Yang akut Atau Berat Itu Kadang-kadang Ditambah Antibiotik Kemudian Juga Ada Varingitis Kalau Varingitis Itu Apa Yaitu Adalah Peradangan Pada Tenggorokan Jadi Biasanya Kalau Kalian Mau Flu Itu Biasanya Kayak Ada Radang Di Dalam Tenggorokannya Kemudian Suaranya Agak-agak Serak Kemudian Untuk Menelan Makanan Itu Sakit Nah Itu Biasanya Adalah Itu Disebut Sebagai Varingitis Dan Itu Biasanya Disebabkan Oleh Virus Atau Bakteri Dan Untuk Mengurangi Gejalannya Itu Biasanya Diberi Paracetamol Kalau Misalnya Varingitis Disebabkan Oleh Bakteri Nah Itu Biasanya Tanda-tandanya Itu Nanti Dokter Yang Tahu Itu Biasanya Bisa Diresatkan Antibiotik Tapi Apabila Diagnosisnya Mengarah ke Bukan Disebabkan Karena Bakteri Tapi Lebih Disebabkan Ke Virus Maka Penggunaan Antibiotik Itu Tidak Diperlukan Jadi Penggunaan Antibiotik Tidak Diperlukan Karena Dihawatirkan Nanti Timbul Resistensi Antibiotik Atau Ada Kekebalan Terhadap Antibiotik Kemudian Untuk Laringitis Penyakit Laringitis Itu Laringitis Jadi Laring Itu Adalah Laring Kemudian Itis Itu Artinya Ada Radang Adanya Peradangan Jadi Laringitis Itu Adalah Peradangan Pada Laring Dan Itu Biasanya Di Indikasikan Karena Terjadi Suara Apa Terjadinya Suara Serak Atau Kecil Dan Itu Biasanya Disebabkan Oleh Stres Banyak Bicara Atau Adanya Infeksi Pada Pernafasan Untuk Pencegahannya Itu Adalah Istirahat Yang Cukup Dan Bagi Yang Merokok Itu Sebaiknya Dihentikan Rokokoknya Kemudian Kita Akan Membahas Mengenai Penyakit Paru Obstruksi Kronik Dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik Itu Contohnya Yang Pertama Itu Adalah Asma Bronchial Nah Asma Bronchial Itu Ditandai Dengan Adanya Bronchospasme Atau Bronchokronstriksi Yaitu Adanya Penyempitan Pada Bronchus Penyempitan Pada Saluran Nafasnya Sehingga Membuat Manifestasi Klinisnya Itu Sukar Bernafas Atau Nama Nama Istilah lainnya Adalah Mengi Seperti itu Dan itu Biasanya Zat Zat Atau Sesuatu Atau Hal yang Bisa Atau Faktor Yang bisa Memicu Asma Itu Misalnya Adalah Debu Kemudian Adanya Bulu Hewan Atau Rokok Dan juga Serbuk Sari Rumput Atau Adanya Kecoa Dan Alergen Alergen Lain Misalnya Adalah Bau Kimia Cairan Kimia Atau Zat Kimia Lain Itu Juga Bisa Memicu Terjadinya Asma Bronchial Kemudian Obat Obat Asma Itu Apa Saja Obat Asma Itu Terdiri Dari Beberapa Golongan Yaitu Misalnya Adalah Golongan Simpatomimetic Yaitu Adalah Agonis Alpha Dan Beta 2 Adrenergic Agonis Alpha Contohnya Adalah Epinephrine Kemudian Beta 2 Adrenergic Contohnya Adalah Albuterol Atau Salbutamol Kemudian Ada Obat Asma Yang Berasal Dari Derivat Methyl Santin Itu Misalnya Adalah Teofilin Kemudian Ada Amino Filin Juga Kemudian Dari Fat Methyl Santin Itu Dia Efeknya Adalah Membuat Bronco Dilatasi Merangsang Sistem Saraf Pusat Dan Pernafasan Kemudian Mendilatasi Pembuluh Pulmonar Dan Koronaria Dan Bisa Juga Menyebabkan Diuresis Kemudian Ada Obat Asma Yang Lain Yaitu Obat Golongan Kortikosteroid Nah Sekarang Kita Akan Membahas Obat Asma Yaitu Contohnya Adalah Epinefrin Jadi Epinefrin Itu Adalah Broncodilator Yang Efektif Kemudian Mula Kerjanya Cepat Dan Itu Biasanya Epinefrin Itu Bisa Di Inhalasi Atau Bisa Dalam Bentuk Injeksi Nah Efek Samping Obat Yang Perlu Diwaspadai Dari Epinefrin Itu Adanya Tachycardi Tachycardi Itu Apa Yaitu Denyut Nadi Yang Lebih Dari 120 Kali Per Menit Dan Efek Samping Obatnya Bisa Menimbulkan Aritmia Juga Dan Angina Pektoris Kemudian Ada Yang Namanya Salah Satu Obat Asma Contohnya Adalah Albuterol Atau Salbutamol Dan Sedia Yang Tersedia Dari Salbutamol Atau Albuterol Ini Sedia 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 Orang Bisa Berupa Tablet Sirup Kapsul Atau Inhalasi Aerosol Inhalasi Cair Dan Juga Injeksi Ada pun Efek Samping Obatnya Itu Bisa Menimbulkan Gangguan Sistem Saraf Misalnya Gelisah Gemetar Pusing Sakit Kepala Kenjang Dan Juga Insomnia Ada Nyeri 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 Dada Mual Muntah Diare Anoreksia Atau Tidak Mau Makan Tidak Bisa Makan Kemudian Kekurangan Naksum Makan Kemudian Ada Mulut Kering Iritasi Tenggorokan Batuk Gatal Dan Ruham Pada Kulit Atau Skin Rush Kemudian Obat Asma Yang Lain Contohnya Adalah Teofilin Teofilin Sifat Farmakokinetik Adalah Absorpsi Dari Teofilin Absorpsi Atau Penyerapan Dari Obat Teofilin Bisa Dihambat Oleh Makanan Dan Antasida Sehingga Kalau Kalian Selaku Sebagai Seorang Farmasis Ketika Akan Memberikan Obat Asma Yang Mengandung Teofilin Ke Pasien Sebaiknya Obat Ini Tidak Boleh Dikonsumsi Bersama Makanan Atau Dikonsumsi Bersama Antasida Karena Nanti Bisa Menghambat Absorpsi Dari Teofilin Kemudian Farmakokinetik Dia Juga Di Metabolisme Di Hati Dan Biasanya Perokok Itu Perlu Dosis Yang Lebih Tinggi Ada Pun Sifat Farmakodinamik Dari Teofilin Itu Bisa Meningkatkan Kadar Siklik AMP Dan Juga Bisa Menyebabkan Bronkodilatasi Bronkodilatasi Itu Pelebaran Pada Bronkosnya Sehingga Memudahkan Orang Asma Untuk Bernafas Kemudian Efek Samping Obat Yang Perlu Diwaspadai Itu Adalah Mual Muntah Nyeri Lambung Perdarahan Perdarahan Usus Disret Jantung Jantung Berdebar Hipotensi Berat Dan Juga Kejang Nah Pasien Itu Dinasehati Untuk Tidak Minum Kopi Teh Coklat Dan Juga Harus Banyak Minum Air Kemudian Selain Teofilin Ada Aminofilin Aminofilin Itu Adalah Teofilin Yang Berikatan Dengan Ethyl N Ethyl Diamin Dan Dia Sifatnya Lebih Larut Dalam Air Ada Juga Obat Dari Golongan Kortikosteroid Nah Obat Asma Yang Dari Golongan Kortikosteroid Itu Mempunyai Efek Anti Inflamasi Dan Bila Asma Tidak Responsif Dengan Terapi Broncodilator Itu Digunakan Obat Kortikosteroid Ini Kemudian Contohnya Dari Obat Kortikosteroid Ini Adalah Beklometason Dan Ini Biasanya Dalam Sediaan Inhaler Terus Ada Triamsinolon Dexamethason Prednison Dalam Bentuk Tablet Dan Juga Hidrokortison Yang Biasanya Dalam Bentuk Inyeksi Waspada Efek Samping Obat Kortikosteroid Itu Yang Bentuk Inhaler Itu Biasanya Efek Sampingnya Bisa Lokal Seperti Iritasi Tenggorokan Serak Mulut Kering Batuk Infeksi Jamur Pada Mulut Laring Dan Juga Varing Obat Oral Atau Injeksi Dari Kortikosteroid Ini Efek Samping Yang Bisa Muncul Itu Adalah Retensi Cairan Yaitu Kelopak Mata Sembab Kemudian Edema Pada Anggota Gerak Bawah Moonface Bebe Naik Ketok Berat Badannya Naik Kemudian Bisa Menyebabkan Efek Samping Menipisnya Kulit Distribusi Lemak Abnormal Dan Juga Bisa Meningkatkan Efek Samping Gula Darah Jadi Meningkatkan Gula Darah Nah Ini Adalah Salah Satu Bentuk Apa Salah Bentuk Sediaan Atau Salah Satu Bentuk Obat Obat Asma Yang Biasanya Ketika Diberikan Itu Harus Memerlukan Bantuan Dari Aplikator Ada Yang Namanya Nebulizer Kemudian Ada Namanya Inhaler Itu Itu Adalah Salah Satu Sediaan Atau Aplikator Obat Obat Asma Itu Tadi Ya Jadi Sekian Dulu Presentasi Dari Ibu Kuliah Dari Ibu Tentang Pengenalan Obat Obat Yang Bekerja Pada Sistem Saluran Pernafasan Semoga Bermanfaat Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Ibu Bermanfaat Testasi Subtitul